DPRD Kota Jambi dukung penuh rencana pemerintah pusat yang akan mengadakan vaksinasi khusus bagi pelajar usia 6 hingga 12 tahun. Hal ini diungkapkan langsung oleh Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli. Pemerintah pusat berencana akan mengadakan vaksinasi bagi anak-anak usia 6 hingga 12 tahun. Hal ini ternyata disambut baik oleh pihak DPRD Kota Jambi, khususnya Komisi 4 DPRD Kota Jambi yang membidangi hal tersebut. Dikatakan oleh Kemas Farid Alfareli, selaku anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, pemberian vaksinasi untuk pelajar usia 6 hingga 12 tahun ini memang harus segera dilaksanakan mengingat saat ini pemerintah Kota Jambi telah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dirinya menilai vaksinasi tersebut sangat penting guna membentuk kegebalan tubuh para pelajar saat melakukan aktivitas PTM di sekolah. Dirinya berharap regulasi tersebut akan secepatnya dilakukan, yang mana pihaknya juga telah mengkoordinasikan hal tersebut dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi dan menjadi regulasi yang dinantikan, agar tidak ada lagi paradigma ketakutan orang tua murid pada saat anak-anaknya mengikuti PTM di Kota Jambi. Yogyakarta memang pemberian vaksin untuk usia 6 sampai 11 tahun itu harus segera ya, karena kalau kita lihat fakta di lapangan sekarang kita sudah melakukan tahapan untuk proses belajar-mengajar, walaupun persentase kehadirannya itu masih 50-50, 50 persen-50 persen. Vaksin ini sangat penting, itu adalah bagian juga pada anak didi kita untuk membentuk kekebalan tubuhnya. Jadi saya berharap besar bahwa regulasi itu akan harus segera cepat diturunkan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas Kesehatan, dan sampai dengan hari ini dan detik ini memang regulasinya sangat dinanti-nanti dan ditunggu. Sehingga nanti kalau memang sudah turun dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, itu cepat harus cepat kita laksanakan supaya jangan ada lagi paradigma akan timbul kekhawatiran, ketidakpercayaan orang tua murid untuk menyangkolakan anaknya dengan proses pelajaran mengajar dengan tata buka.